selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara menggunakan dan meng-input nilai di era port dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru selamat maski tahun 2019 bagi kita semua seratus bagi teman-teman operator salam satu data yang lengkap pertama seperti biasa tuliskan di tolbar di bagian bar atasnya itu localhost.25789 agar kita bisa login ke era port selanjutnya isikan user id user id ini kalau pegawai negeri ya NIP nya kalau yang non pegawai negeri bisa ditanyakan pada operatornya apa user id nya selanjutnya password sama antara PNS dan non PNS isikan saja 123456 itu password aslinya selanjutnya pilih sistem biasanya pilih sistem paket selanjutnya sebagai apa disini saya sebagai guru bagaimana cara meng-input nilai sebagai guru klik login dan fakta pertama jika anda ingin menggantikan raport bisa ini klik tombol ini selanjutnya isikan password yang anda inginkan jangan lupa klik simpan oke klik simpan selanjutnya langkah pertama untuk meng-input nilai raport adalah input deskripsi disini pilih mata pelajarannya kemudian ini muncul seperti ini tugas anda adalah mengedit atau meringkas bagian sebelah kanan ini dengan cara mengklik tombol edit oke yang diringkas itu yang muncul warna merah tapi kalau sudah seperti ini warna hitam semua tidak masalah anda bisa lanjut untuk simpan scroll ke bawah akan ada akan muncul tombol terus ke bawah iya ini klik simpan oke setelah disimpan sekarang kita bisa langsung meng-input nilai ada empat nilai yang harus anda isi pengetahuan keterampilan sikap spiritual dan sikap sosial nah ini input nilai pengetahuan pilih kelasnya kemudian mata pelajarannya pilih kode yang akan di input ini penilaian keberapa kalau saya langsung saja masuk dengan penilaian pertama saja Bapak Ibu oke siap sudah nah ini tampilannya jika penilaian yang kedua otomatis anda mengisi di bagian sebelah kanannya jika penilaian ketiga terus di kanannya dan seterusnya jika sudah jangan lupa klik tombol simpan kita lanjut ke penilaian untuk keterampilan ya pilih kelas kemudian mata pelajarannya terus kode yang akan kita isikan penilaian keberapa ya oke jenis penilaian juga diisi muncul seperti ini sama seperti nilai pengetahuan anda tinggal mengisinya di bagian kanan dan selanjutnya jangan lupa klik tombol simpan scroll ke bawah nah inilah klik tombol simpan setelah selesai kita masuk ke penilaian spiritual sikap sosial ya ini untuk penilaian sikap spiritual terus anda tinggal memilih antara baik amat baik dan seterusnya ada nah ini bisa dipilih amat baik sama seperti yang tadi jangan lupa di bagian bawah ada tombol simpan lanjut ke sikap sosial klik kembali lagi pilih kelas pilih mata pelajaran ya semesternya sama seperti sikap eh sebelumnya sikap spiritual anda tinggal memilih baik dan seterusnya jika sudah sudah ada perubahan klik simpan pilih kelasnya kita pilih mata pelajarannya eh lanjut dengan sub bidang dan semester terakhirnya memilih semester kita tunggu loadingnya eh lumayan lama nah setelah kita lihat ada nilai muncul jika belum laporkan di operator untuk meng-input ke KM lihat scroll terus ke bawah akan terlihat tombol simpan klik simpan atasnya kita akan mengirim semuanya ke server Dapodic server Eraport yang ada di Dapodic klik OK ini muncul bahwa tanda ada perhasil terakhir kita mengirim nilai ya sudah proses deskripsi kirim nilai akhir ya ini kita pilih dulu kelasnya selanjutnya mata pelajaran kemudian bidang sub bidang ini bidang umum ya semesternya oke kita tunggu nah ini nilainya sebelum kirim boleh diperiksa dulu apakah sudah benar jika sudah rasa benar silahkan klik kirim nilai akhir nah jika sudah muncul tanda seperti ini klik OK bahwa anda sudah berhasil mengirim nilai ke server untuk tahu berhasil tidaknya silahkan cek ke operatornya nah jika sudah kita tidak jika sudah yang tidak jika sudah tidak menemukan dan tidak seperti tidak penting ini Terima kasih.